oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya ya jadi kebetulan pada hari ini saya lagi cuti kerja ya jadi saya sempatkan untuk membuat video jadi saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya selama tinggal di Malaysia ini jadi selama beberapa tahun saya di Malaysia ini ada pengalaman yang menarik ya menurut saya hal yang menakjubkan lah dari negara Malaysia ini jadi kalau kita lihat di jalanan ya Malaysia ini sangat jarang kita melihat ada orang kebetulutan anak-anak mudanya itu melakukan balap-balap liar itu sangat jarang berbanding terbalik kalau di Indonesia ya di Indonesia itu sering sekali kita melihat pemuda-pemudanya itu anak-anak mudanya itu melakukan balap-balap liar di jalanan sehingga membahayakan pengguna jalan yang lain tentunya kemudian hal berikutnya yang membuat saya kagum juga ya mungkin simpati lah dengan negara Malaysia ini jadi di Malaysia ini kalau pelajarnya itu saya belum pernah melihat pelajarnya itu melakukan tawuran jadi saya belum pernah melihat pelajarnya itu siswanya itu melakukan tawuran dengan sekolah lain atau tawuran sesama sekolah jadi saya belum pernah melihatnya itu dan belum pernah juga mendengarnya jadi kalau di Indonesia itu sering sekali ya apalagi di kota-kota besar di Indonesia itu sangat sering terjadi tawuran antar pelajar lah tawuran antar sekolah jadi memang Indonesia ini sedikit ekstrim lah kalau bisa kita bilang ya jadi kalau di Malaysia ini memang saya belum pernah melihat pelajarnya itu siswanya itu mahasiswanya pun melakukan tawuran ataupun keributan jadi lebih santun lah jadi memang jujur saja saya bilang orang Malaysia ini pola pikirnya memang sedikit lebih baik lah memang satu tingkat lebih baik dibandingkan pola pikir orang-orang Indonesia jadi tidak selamanya ya di channel saya ini di video saya ini menjelaskan ataupun memberikan informasi tentang hal-hal yang buruk saja tentang Malaysia ini tapi ada juga sisi baik dari negara Malaysia ini yang patut kita contoh terutama oleh warga Indonesia jadi ada juga sisi-sisi baik dari Malaysia ini yang patut kita contoh jadi tidak selamanya Malaysia itu jelek jadi jangan kalian kira saya di video saya ini saya sering ini ya saya sering memberikan informasi negatif tentang Malaysia itu tidak selamanya Malaysia itu jelek jadi saya ini bicara apa adanya jadi apa yang saya lihat bagus akan saya informasikan ke teman-teman semua dan apa dan apa yang saya lihat tidak bagus yang saya lihat jelek juga akan saya informasikan jadi saya ya bicara apa adanya lah tentang pengalaman saya tentang apa yang saya lihat jadi saya tidak orangnya tidak munafik ya jadi saya tidak apa yang saya lihat jelek saya tidak mau menutupinya jadi saya tidak mau hanya mengekspos sesuatu yang baik saja tapi yang jelek itu pun akan saya informasikan ke kalian karena dari yang jelek itulah kita dapat belajar ya dapat inilah dapat berubah lah untuk ke depannya menjadi lebih baik jadi seperti itu jadi jangan khususnya buat netizen Malaysia aja jadi jangan kalian mengira saya itu hanya ingin menjelek-jelekan negara Malaysia saja jadi kalau apa yang saya lihat itu bagus pasti akan saya buat videonya pasti saya akan informasikan juga ke teman-teman semua khususnya teman-teman yang ada di Indonesia oke jadi apa lagi ya yang menarik ya sebenarnya cukup banyak yang menarik ya jadi kalau kita lihat di Malaysia ini ya itu sungainya itu bersih ya jadi saya pernah melihat sungai di daerah Malaysia ini di salah satu daerah saya lihat memang sungainya itu bersih tidak ada sampah sedangkan kalau di Indonesia kita lihat sendiri ya sungai itu dijadikan bak sampah dan yang menarik dari Malaysia ini di negara Malaysia ini sangat banyak kita jumpai tong sampah ya bak sampah jadi tau kalian kan bak sampah itu jadi sangat banyak kita jumpai apalagi kalau di perumahan-perumahan jadi kalau di perumahan itu biasanya satu rumah itu di depannya itu ada satu bak sampah jadi satu rumah itu disediakan satu bak sampah jadi sangat banyak bak sampah jadi makanya wajar saja jika Malaysia ini negaranya bersih ya karena tempat-tempat pembuangan sampah itu sangat banyak berbeda kalau di Indonesia di Indonesia sudah tempat sampah itu sedikit ya sangat jarang kesadaran masyarakat itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu pun sangat sangat minim ya sangat kecil bahkan sungai pun mereka jadikan tempat sampah jadi berbeda kalau di Malaysia ini memang kesadaran masyarakatnya jauh lebih besar ya jauh lebih baik jadi mereka itu tidak mau membuang sampah di sungai mereka itu pun membuang sampah di tempat sampah di bak sampah jadi wajar saja kalau negaranya memang jauh lebih ini ya jauh lebih bersih lebih tertib oke jadi kemudian hal menarik yang saya lihat ya di jalanannya jadi kalau di jalanan itu polisi tidurnya itu di Malaysia ini dia gundukannya ini tidak tidak terlalu curam ya dia gundukannya melengkung sedikit lah jadi tidak membahayakan pengendara dan juga tidak merusak kenderaan kita jadi berbeda kalau polisi tidur yang ada di Indonesia jadi kalau polisi tidur di Indonesia itu polisi tidurnya tinggi kali jadi bisa membahayakan pengendara juga pengguna jalan dan apabila kita tidak pelan di polisi tidur tersebut tidak tidak pelan-pelan kali lah jadi bisa saja kenderaan kita pun rusak jadi mesin kenderaan kita itu bisa saja sangkut di polisi tidur itu jadi kalau polisi tidur di Malaysia ini saya lihat dia gundukannya agak agak lebar sikit jadi kalau kita lewat pun tidak merusak kenderaan dan juga tidak membahayakan kita sebagai pengguna jalan jadi saya perhatikan itu ya untuk polisi tidur jadi hal-hal yang terkecil seperti itu pun di Malaysia ini memang masih lebih baik lah dibandingkan di Indonesia jadi itulah beberapa pengalaman yang saya lihat selama saya di Malaysia ini dan ada juga hal yang membuat saya sedikit bingung ya jadi di Malaysia ini sepertinya sangat sangat sulit ya untuk kita menjumpai orang yang berjualan rokok jadi di kedai-kedai itu tidak semua kedai bahkan yang menjual rokok ya dan rokok itu pun di kalau kita di Malaysia ini terkadang mau juga dia habis ya dia habisan stok jadi tidak ada jadi kalau kita mesen rokok ini misalnya ya rokok di blend jadi bisa habis di kedai di Malaysia ini jadi kayaknya memang untuk peredaran rokok di Malaysia ini sangat dibatasi sedangkan kalau di Indonesia itu peredaran rokok itu sangat bebas ya jadi kita tidak tidak kehabisan rokok lah kalau kita ingin merokok bagi ini bagi yang perokok ya jadi rokok itu selalu ada stoknya kalau di Malaysia ini memang ada kedai yang menjual rokok tapi terkadang kedai itu bisa kehabisan stok juga dan ada juga kedai yang memang sama sekali tidak menjual rokok jadi rokok ini sepertinya memang ini ya untuk distribusinya memang sangat ini sangat dibatasi lah seperti itu di Malaysia ini makanya orang Malaysia ini banyak yang menggunakan rokok elektrik ya seperti VEP jadi rokok elektrik itu jadi di Malaysia orang Malaysia khususnya anak-anak mudanya banyak menggunakan rokok elektrik tersebut rokok VEP VOD namanya VEP atau VOD seperti itulah di Malaysia ini juga sangat jarang ya kedai-kedai jadi kedai-kedai jualan itu kedai-kedai runcit kedai-kedai eceran ataupun grosir sangat jarang jadi saya selama berkeliling di Malaysia ini saya lihat untuk kedai-kedai itu sangat jarang apalagi kedai-kedai yang di pinggir-pinggir jalan jadi di Malaysia ini memang sangat dilarang orang berjualan itu di pinggir jalan sebenarnya sama sih seperti ini di Indonesia di Indonesia pun itu dilarang berjualan di tepi jalan karena itu merusak takanan kota selain itu juga berbahaya ya tapi memang orang Indonesia sedikit lebih mungkin lebih bandel jadi tetap saja banyak orang yang berjualan di pinggir jalan kalau di Indonesia kalau di Malaysia ini pun ada memang orang yang berjualan di pinggir jalan tapi tidak banyak dan itu sebenarnya dilarang sekali di Malaysia ini dan untuk kedai-kedai rokok ini yang jual-jual rokok jual-jual eceran lah ya kedai-kedai kelontong itu di Malaysia ini sangat jarang jadi sangat jarang sekali ada kedai di Malaysia ini sedangkan kalau di Indonesia kan setiap 50 meter itu ada aja kedai yang menjual bahan-bahan pangan bahan-bahan kontong bahan-bahan eceran ya jadi kalau di Indonesia itu sudah terlalu banyak kedai-kedai jadi kita tidak sulit lah untuk menjumpai kedai-kedai kalau di Indonesia oke jadi mungkin itu aja sedikit informasi sedikit cerita dari saya sebenarnya ada banyak sekali ya hal-hal menarik hal-hal menakjubkan yang ada di Malaysia ini oh iya ini salah satunya nih kalau kalian nongkrong ya di Malaysia ini nongkrong di cafe ya di food court lah kalau di Malaysia ini itu dibilang food court tempat tongkrongan anak-anak muda kalian akan sering mendengar musik-musik yang diputar itu musik-musik dari Indonesia jadi saya pernah nongkrong di salah satu food court yang ada di Malaysia ini ya tempat tongkrongan anak muda lah tempat hangout jadi mereka itu memutar musik-musik dari negara Indonesia jadi musik-musik dari Indonesia seperti musik Peter Pan ataupun band-band lain yang ada di Indonesia jadi saya merasa saya nongkrong itu di Indonesia jadi saya merasa saya sedang nongkrong sedang santai sedang duduk-duduk di negara saya di Indonesia padahal saya berada di Malaysia jadi orang Malaysia ini banyak juga ya yang memutar musik-musik dari Indonesia band-band dari Indonesia apalagi Peter Pan ya jadi Peter Pan itu sudah dikenal cukup luas ya di negara Malaysia kalau yang sekarang itu namanya Noah ya grup band Noah dulu Peter Pan oke jadi mungkin itu aja informasi yang ingin saya berikan semoga bermanfaat buat kalian netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia lebih dan kurang saya mau maaf apabila ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditambahkan yang ingin disampaikan silahkan tambahkan silahkan sampaikan di kolom penyakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati